Halo teman-teman, so kita kembali lagi bermain game satu ini ya Allstar Tower Disco Sorry, maksud gue Allstar Tower Defense teman-teman Sorry, sorry ya Ada big update yang katanya big update Tapi setelah dilihat-lihat Nggak ada big-big nggak sih sebenernya sih Ya mungkin ada story baru, oke lah Itu mungkin ya terbilang mungkin menurut mereka big Ya yang pasti ada event baru dan eventnya pun sangat gampang gitu kan Kalian cuma butuh 5.000 kill dan kalian bisa dapetin Dragon Daughter Ini gue nggak tau nih Ini dari, oh katanya sih dari ini Milim Katanya ini Milim nih dari anime yang apa tuh Tensura apa gitu namanya Ya pokoknya slime si Rimura lah, Rimuru, Rimuru Nah, animenya si Rimuru ya Rimuru Tempes Nah itu tuh ya Ya jadi eventnya gampang banget Gue udah dapet cuma satu infinite doang Udah kalian nyampe 5.000 kill sih harusnya sih Gue sendiri aja bisa gitu kan So, di video kita kali ini kita mau ngeliat satu karakter yang Menurut gue lumayan GG sih Yaitu si Gon ini teman-teman ya Gon Final, oke Gon Final Ini gue udah mentokin levelnya Dan dia ini bintang 6 Dan kalian bisa evolve dari Gon yang B5 Kalau nggak salah Ya kalau nggak salah kalian bisa nih evolve dari dia nih Gen Ground ya Gen Ground, Gen Ground Nah, tapi kalian butuh 3 Dan ini setau gue bahan-bahannya tuh dari tempat yang baru itu Dari story baru Jadi lumayan susah Ini nggak bisa kan ya Ini nggak bisa Ya Jadi yang 5 ini teman-teman ya Si Gen Ground ini nih Kalian bisa evolve jadi dia si Gen Final Tapi kalian bisa juga nge-gacha di summon biasa Kadang-kadang muncul gitu kan Seperti sama dengan Killua Karena ada satu-satu unit baru lagi namanya Killua ya Killua yang Killua yang ini nih Killer S ini Killer S Plus Yang namanya Killer S Plus Dan dia juga kalian bisa dapetin dari banner juga Oke, jadi ada 2 unit baru B6 Kalian bisa dapetin dari banner Selebihnya gue nggak tau lagi sih Paling yang ini Nih Si Milim ya Milim ya Lalu Star Pass Kalian harusnya udah bisa Udah bisa nge-claim si Rayleigh nih ya Gue masih belum bisa nih Karena gue belum naikin Gue masih 75 gitu kan Makanya gue pengen naikin lagi sih Jadi ya ntar kalian tungguin aja nih Si apa Rayleigh sama Diamond Jozu nih ya Diamond Jozu Abis itu baru deh Si Whitebeard sama Roja Oke ya Sekarang kita akan langsung mencoba aja By the way Ini kan Gon ya Gon itu kan dia punya Orb ya teman-teman ya Kalau nggak salah namanya Limitation deh Limitation Itu kan bisa beli aja dari Orb biasa Dan dia Dia ini Dia hanya dipake untuk Gon Ground Kalian bisa liat tuh ya Require-nya Gon Ground Jadi kayaknya sih nggak bisa dipake untuk Gen yang Ultimate Atau gen final teman-teman ya Jadi ya gue akan hapus aja sih Tapi ya Ya Nggak tau sih ya pak Apa kita mau coba Apa gimana Harusnya sih Ternyata cuma Gon Ground ya Dia harusnya nggak bisa dipake untuk Gon yang final ya Jadi ini nggak bisa nih Jadi Kayaknya sekarang gue akan coba Tanpa Orb dulu ya Tanpa Orb Baru ntar kalau bisa Di akhir-akhir video gue coba Untuk pake Orb Apakah beda apa nggak Kita liat bener-bener Apakah bisa dipake Apa nggak teman-teman ya So ya Sekarang kita langsung aja mencoba Gon final teman-teman ya Oke Sekarang kita akan langsung aja Mencoba Mentarok Gon ya teman-teman ya Kalau kalian liat dia dari awal Itu udah full AOE Teman-teman ya Jadi Gigi Gaming nggak sih Ini awal-awal udah full AOE Cuman SPA-nya Ntar kalian lihat sendiri ya Ini gue spawn dulu Gue spawn dulu yang banyak Itu darahnya lumayan banyak sih Karena ini Gon Damagenya gigi gaming guys Tapi dia harganya murah banget pak Oke Langsung aja kita pake Gon Teman-teman ya Ini dia Gon Liat dia priority-nya AOE Dan SPA-nya awal-awal udah 10 guys Liat nggak sih Damagenya 40.000 SPA 10 awal-awal Gigi Gaming nggak sih guys Awal-awal Lumayan banget loh Lumayan banget loh Untuk full AOE Dengan range segede ini Awal-awal 40.000 Damagenya itu gigi gaming guys Lumayan Cuman emang iya Awal-awal dia 24.000 gitu kan Nggak spawnnya kan Jelas kalian mesti farming dulu gitu Nggak bisa dipake dari awal-awal gitu kan Cuman liat Damagenya 40.000 Range aja 70 Awal-awal udah full AOE cuy ya Dan SPA 10 Teman-teman Gigi nggak sih Oke sekarang kita akan upgrade dulu Upgrade yang pertama ya Dia nggak cuman harganya 900 Murah banget nggak sih 900 dan damage-nya Nambah 3.500 gitu kan Murah pak Murah 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 gitu kan Waduh Nih gue perlu spawn lagi nih Perlu spawn yang banyak terus-terusan ya Pound terus 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 Gitu kan Damage liat-liat Upgrade-nya aja banyak banget pak Liat upgrade-nya banyak banget Liat nggak sih Banyak banget kan Banyak kan Wah gila Kita lanjut aja Upgrade yang kedua Harganya 1.800 Teman-teman ya Dan dia nambah damage-nya lagi 5.000 lagi Teman-teman Dia masih full AOE Belum nggak apa-apa Kita upgrade aja lagi teman-teman ya Upgrade yang ketiga 2.500 Dan nambah damage-nya 6.000 Damn bro Murah kan Murah banget pak Murah pak Oke Nah ini di next update Ada ini nih Ada plus Titik nih Gue nggak tau nih apa nih Plus sama titik nih Kita liat aja teman-teman ya Plus dan titik Cuman harganya 3.000 doang Harganya 3.000 doang Nambah damage-nya 10.000 Imagine nggak sih Murah pak Murah Ya ternyata SPA-nya nggak nambah apa-apa Tadi padahal tulisannya SPA Plus terus titik gitu kan Tapi nggak nambah apa-apa Gue nggak ngerti dah Oke Oke Kita langsung aja upgrade yang ke 5 teman-teman Eh gerakannya beda ya Eh gerakannya beda loh Gerakannya beda loh Wih kita coba lagi Kita coba lagi Gerakannya beda pak Ini kan yang ini Nah kayak gitu kan Kalau yang Sebelum berubah tadi Dia kayak gini tuh 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 Kayak meledak-meledak gitu ya Beda-beda cuy Oke Jadi itu semacam Kayak ini Apa sih namanya Ganti-ganti serangan mungkin Apa gimana Ya nggak sih Nah ini kan berkali-kali nih Yang ini cuma 1 kali doang nih Tuh Ini cuma Boom Bam Nah cuma begitu doang ya temen-temen ya Oke Wah ini gue takut DC Anjir emang nih Allstar Tower Disconnect Bener pak Bener-bener Anjir Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang kelima Harganya cuma 3.750 Dan nambahnya Damagenya 14.000 Gokil gak sih guys Untuk SPA 10 Damage segini Full AOE GG Gaming banget sih 3.700 Oke guys GG Gaming coy Damagenya coy Full AOE coy 80.000 Gokil gak Dan harganya murah Anjir Murah Dan tadi ini Buat story juga lumayan bagus nih Oke Kita upgrade lagi temen-temen Upgrade yang ke 6 Berarti sekarang ya Harganya 14.000 Nah ini udah lumayan mahal 14.000 750 Tapi nambah damagenya 60.000 60.000 Cuma range-nya nggak bertambah ya Range-nya nggak bertambah SPA tetep 0 gitu kan Oke Oke Alright Kalian bisa lihat Di upgrade terakhir temen-temen Ini upgrade terakhir Update yang ke 7 ya Kalian bisa lihat Nambah range lagi 20 Dah liat damage-nya Lihat lah Lihat damage-nya pak 1 juta pak 1 juta guys Ya Tapi SPA nambah 12 Terus ada plus Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Ini apaan Gue gak tau lagi Berubah lagi guys serangannya Ya pokoknya SPA tambah 12 Jadi totalnya 22 harusnya ya 22 Oke Dan nambah damage-nya 1 juta dengan harganya Cuma 17.000 pak Kalian coba bayangin dah Dengan harga semurah ini Kalian bisa dapet damage Udah jutaan pak Ya Uru aja udah kalah ya Uru udah kalah gitu kan Uru udah kalah Naruto udah pasti kalah gitu kan Dari ini apa Apa ini murah banget gitu kan Namanya 1 juta damage pak 17.000 harganya Udah That's it men Kalian lihat harga mentoknya berapa Gak nyampe 100.000 anjir Lihat gak harganya Cuman 75.000 70.000 lah anjir 70.000 lebih coba 70.000 Eh bahkan gak nyampe 70.000 Bahkan kayaknya nih 68 anjir guys Dengan harga 68.000 Kalian dapet full AOE SPA 22 Damagenya sejuta Eh Damagenya sejuta guys Sejuta dengan rate 90 full AOE Wah gak ada otak pak Gak ada otak Gak ada otak sih ini Ini gak ada otak sih Lihat Sejuta loh dengan harga 68.000 guys 68.000 Bayangkan Ini Kalian bisa lihat disini Obito ya Damagenya 3 juta Tapi dia harganya berapa Lihat Udah hampir 5 juta pak Ini Obito aja mahal banget Untuk nyampe ke damagenya 3 juta Ini Lihat gak Ini cuman harga 68.000 guys Damn bro It's so cheap Gue gak ngerti sih Lihat Sejuta loh ini Sejuta damagenya guys SPA nya 22 Bagus gitu kan Kemarin SP nya 30 Jadi agak sedikit buruk Cuman sekarang 22 coy SPA 22 loh Dengan range 90 Gokil gak sih Oke 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 Sekarang kita akan coba kasih on win Kita lihat ya Berapa damagenya temen-temen ya Kalau kita kasih on win Ini gue yakin Damagenya sama kayak Obito anjir Gila gak sih Damagenya sama dengan Obito yang tidak di on win Tapi Tapi GG Gaming gitu AOE coy Gila gak sih Oke kita Shinzo Sasa Gyo Lihat berapa Oh my god 3,4 juta Dengan harga 68.000 guys Dengan harga 68.000 3,4 juta ya Walaupun SP nya 22 Yes SP nya 22 Tapi kalian bisa akalin itu Kalian bisa akalin pak Bisa diakalin gampang banget gitu kan Kalian bisa taruhnya bergantian gitu Misalkan Kalian udah taruh dia Kalian naikin dulu sampe full Tunggu dia nyerang sekali Tunggu berapa detik Abis itu kalian Abis itu kalian taruh lagi Satu lagi Jadi dia nyerangnya tuh Bisa bertumbuk-tumbuk gitu loh Gimana sih Kayak beruntun-beruntun gitu lah Jadi nyerangnya tuh beruntun-beruntun coy Jadi yang ntar yang ini udah kelar Yang itu Itu udah kelar cooldown Dia mukul lagi Ini mukul lagi Dia mukul lagi Kayak gitu coy Kayak gitu Kalian bisa Kalian bisa Itu gampang banget pak SPFD itu gampang diakalin ya Cuman harga yang murah ya Dengan damage yang luar biasa Itu Itu win banget sih menurut gue sih Ini kalian mesti punya sih Ini menurut gue salah satu unit Story Atau mungkin raid Bisa dipake untuk raid Ini paling GG coy Dengan damage 3 juta Gue kasih liat uru dah Uru aja ya guys ya Uru loh Uru guys Uru yang selama ini Wah Uru paling the best lah Emang dia murah banget sih Kalian bisa liat gak sih Murah banget Cuman 12 ribu gitu kan Damage nya 49 ribu guys Ini 68 ribu 100 ribu pun gak nyampe Damage nya udah Damage nya gak masuk akal Anjir Liat 3,4 juta Full AOE Cuman sayangnya dia ground sih Dia bukan hybrid ya Dia bukan hybrid But Woy Sudah 3,4 juta Dengan harga 68 ribu Kalian minta apa lagi Anjir Minta hybrid Dasar gatau diri Anjir Ya kalian bisa liat lah Ini GG gaming banget sih guys Menurut gue lumayan bagus nih Kalian bisa pake untuk di story Kalian bisa pake di raid ya Ini di raid sangat membantu sih Di raid nya big mom gitu kan Darahnya kan tebel-tebel tuh Nah kalian bisa pake ini Satu atau gak Tiga lah ya Kalian akalin aja nih Contoh-contoh Gue contohin deh Gue akalin ya Jadi gue akan spawn yang banyak Tunggu dia nyerang Dia nyerang tuh Ya kan Dia nyerang Oke Tunggu dia kelar nyerang sedikit Tunggu dulu Gue akan taro lagi Lalu gue naikin semua gitu kan Gue naikin semua Ntar dia akan nyerang lagi nih Jadi nyerangnya tuh Beruntun-beruntun gitu cuy Jadi Ya ini apa sih Uruk pergi loh Jadi Itu kalian tuh Bisa Bisa Buat mereka tuh nyerang terus-terusan cuy Ini kan nyerang tuh Dia bentar lagi nyerang nih Yang ini nih Bentar lagi yang ini nyerang nih Kita tunggu yang ini nyerang lagi Baru kita taro lagi temen-temen ya Jadi kayak gitu cara tuh Nyerang kan Nyerang kan Terus gue taro lagi Lalu gue taro lagi Jadi tuh mereka nyerangnya Beruntun-beruntun terus-terusan cuy Jadi sebenernya SPA gede Itu gak masalah Kalau kalian bisa akalin kayak begini cuy ya Tuh liat kan Nyerang lagi Ntar gantian dia nyerang Ntar gantian dia nyerang Ntar kalau udah nyerang ini Udah nyerang berhasil Gue taro lagi disini gitu kan Jadi nyerangnya bisa Berturut-turut kayak begitu terus Tapi dia full AOE pak Dengan harga 68 ribu ya It's so cheap man Kalian infinite pake ini The best sih Kalian taro aja ini Sisanya duitnya kalian bisa pake Untuk Obito Atau duitnya sisanya Kalian bisa pake untuk Large Mother gitu kan Atau siapa lagi Yang GG Gaming gitu Madara contohnya Atau Jiren Atau ya Mihawk Terserah kalian lah ya Pokoknya yang mahal-mahal lah Unit-unit yang mahal-mahal Yang biasa untuk infinite Itu kalian bisa gabungin Sama si Gon ini cuy Karena ini murah banget pak 68 ribu Dengan damage 3 juta Imagine Cuman ini ya levelnya mentok sih Levelnya mentok ya Sekali lagi ya Ini levelnya udah 175 Jadi kalian mesti naikin Levelnya tuh sampe segini Baru nyampe damagenya tuh 3,4 juta tadi temen-temen ya Ini sangat worth it sih menurut gue sih Sangat worth it Kalo kalian mau beli Silahkan ya Kalian mau trading Silahkan Kalo kalian mau beli di summon Mencoba untuk summon Bintang 6 Silahkan di banner Z Temen-temen bisa ya Gue dapet ini Kalo gak salah Ya 8 ribu gems lah Kurang lebih segitu ya Kurang lebih Ya lumayan banyak sih Lumayan banyak sih Karena ya gue gak hoki aja Kalo kalian hoki Nah mungkin bisa dapet temen-temen ya So ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat semua yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like jangan suka Dislike jangan suka Subscribe jangan mau Gak usah sudah bebas Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!